Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Masak Ketemu lagi di youtube channel saya Masih tetap di Sobat Masak Channel Baik hari ini Saya masih tetap didukung dan sponsori oleh DR Store ya Nih DR Store Walaupun udah tua Tapi kalau memakai kaos DR Store Kelihatan mudah ya Nih Baik Kalau misalkan Sobat Masak pengen baju kayak gini Tinggal di cek aja di IG nya ya DR Store Atau biasa Nih Ikutin aja Atau hubunginnya nomor ini ya Baik Saya tidak akan lama-lama Langsung aja ke intinya Saya sekarang akan memasak Atau membuat Pisang nagep Dengan bahan-bahan yang mudah Dan gak ribet Dan bahan-bahannya juga gak terlalu banyak Baik Sekarang Saya akan siapin Bahan-bahannya ya Jangan kemana-mana Tonton terus videonya Dan dukung terus caranya Dengan cara subscribe Dan nyalakan tombol loncengnya ya Jangan kemana-mana Jangan kemana-mana Masak Masak bahan-bahannya udah terkumpul semua ya Sekarang kita hancurkan dulu pisangnya ya Tinggal diancurin aja Gini Kalau misalkan punya chopper Pake chopper Kalau enggak Ya kayak saya ini Ditumbuk aja gini Diancurin sampai halus Oke Oh iya Untuk penggunaan pisangnya terserah Mau pisang apa aja juga bisa ya Mau pisang Amon Pisang raja Sama aja Soalnya kayak ini Ya nanti pake tri bubu Terus disetim Pasti tekstur gak akan ngeak Tapi yang pastinya harus Pisangnya harus udah matang banget Jangan-jangan masih mengkau Terus langkah Oke Nah teksturnya kayak gini ya Saya ini Ininya gak terlalu halus Karena supaya nanti ada teksturnya ya Gak terlalu harus banget Baik Sekarang Saya masukin dulu Telurnya ya Masukin telur satu Terus panelinya Saya masukin Satu aja Terus Garamnya Jangan lupa Masukin Garamnya udah saya masukin tadi ya Pertama kali Saya lupa gak langsung Dibilang Nah itu Baru masukin Gula Yang terakhir Terigu Aduk sampai Rata Atau aja Supaya si terigunya Tercampur Marat Tukar Simpel ya Bahan-bahannya gampang Mudah didapat Dan cepat pula Karena prosesnya cepat Jadi sebelumnya Kita harus menyiapkan Air Buat kukusan ini Ini Udah jadi ya Tinggal dikukus ya Baik saya akan mengambil dulu Cetakannya Ini saya udah siapin Loyangnya Udah pake margarin Sama Terigu ya Biar nanti Pas ngangkatnya Enggak Ngelengket Sekarang Kita masukin Adonannya ya Masukin aja Sampai rata Sampai jumpa Masak Airnya udah mendidih Sekarang Kita kukus Adonannya ya Ya Oke Kukus Kira-kira Sekitar 15 menit Sampai 20 menit Sambil Nunggu Adonannya Matang Sekarang Saya bikin Adonan Buat Baru-baru Dari Dulu Ya Kasih Tarigu Sekitar 3 senokan Saya pake 3 senokan Tapi Kalau Ini Mata Serah Bebas Secukupnya Sesuai Kebutuhan Oke Nah Udah Jadi Udah 20 menit Sekarang Kita Angkat Adonannya 3 senokan Sekarang Bak Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton